Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Murti Laksono NDH 02 Calon CPNS Latsar LAN KDOD Samarindar Pada video kali ini Saya akan mencoba menjelaskan tentang Bela Negara Apa sih Bela Negara itu? Bela Negara adalah Sikap tikat dan perilaku kita Sebagai warga negara Yang dilandasi dengan Kepercayaan diri Ikhlas Dan penuh kecintaan terhadap bangsa Indonesia Untuk membela Negara Bela Negara itu Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ada dua Undang-Undang Dasar Yaitu Pasal 27 Ayat 3 Dan pasal 30 Ayat 1 Nah isinya kurang lebih sama Dunia tentang Setiap warga negara Berhak Ikut Membela Membela Negara Indonesia Nah Jadi kita setiap warga negara Wajib ikut Serta dalam membela Bangsa dan negara Indonesia Nah pada tempo dahulu Mungkin Bela Negaranya itu berbeda dengan Pada tempo Sekarang Kalau pada tempo dahulu Bela Negaranya mungkin Dengan menggunakan senjata Tapi Tidak untuk Zaman sekarang Nah Zaman sekarang Bela Negaranya itu adalah Zaman miliar Mini Miliar ini Bela Negaranya itu Agak sedikit berbeda Jadi kita mempertahankan Negara kita ini Biar Supaya tidak dijajah Jadi Tidak dijajahnya Dalam bentuk ekonomi Ya kan Tidak dijajah dalam berbeda Nah Kita gimana cara Mengisi-mengisinya Ya kita mengisilah Gitu Ya kita cintai produk Salah satunya adalah Cintai produk Dari bangsa Indonesia Kalau kita mencintai produk Bahasnya Indonesia Ya kan Nah Kita juga Kita bisa memperkaya Teman-teman yang Selainnya Selain itu Bela Negara juga Bisa dilakukan dengan Cara Olahraga Ya kan Memenangkan suatu event Di olahraga Atau misalkan kita Mengharumkan nama bangsa Mungkin lewat olahraga Semi Budaya Nah Jadi Nama Indonesia Tetap harum di Mata dunia Nah Dalam bela negara Itu wajib Memiliki Yang namanya Kesiap-siagaan Baik itu dalam Segi fisik Dari segi Jasmani Dan Rohani Nah kalau misalkan Kita tidak Memiliki Bela negara Bela negara Dan Semi fisik Jasmani Dan Rohani Nah ada Kemungkinan Ya Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Ketidak Harmonisan Ini Nah jadi Kalau misalkan Kita ini harus Sehat Jasmani Dan sehat Rohani Dalam Membela Negara Bangsa Dan Negara Ini Nah Indonesia Ini kan Pasti Banyak tuh Sekali Negara-negara Yang Ingin Boleh dikatakan Bekerjasama Dengan Indonesia Nah ada Yang segi Negatifnya Dan ada Segi Positifnya Nah kalau Misalkan Segi Nah Dari Segi Negatif Dan Segi Positifnya Nah kita Sepandai-pandai Dalam Memilih Nah Jadi kalau Misalkan Ada Sebagai Contoh Kalau misalkan Ada Yang Memuarkan Berita-berita Hoax Ya kan Tentang Kedaulutan Negara R Ini Kita Jangan Terlalu Percaya Dulu Berita-berita Hoax Itu Kita Telah Baik-baik Itu Benar Apa Enggak Itu Dari Dia Atau Bukan Nah Kalau Misalkan Kita Telah Mentah-mentah Berbahaya Itu Buat Kita Atau Bahkan Bisa Buat Nusa Dan Bangsa Jadi Pada Intinya Bela Negara Ini Harus Sehat Jasmani Dan Rohani Untuk Membela Dan Kita Kalau Misalkan Andai Kata Jalan Terakhir Yang Berperang Kita Harus Berperang Jadi Semangat Terus Untuk Membela Bangsa Dan Negara Indonesia Ini Tetap Utuh NKRI Harga Mati Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh